Intro Mari kita tunjukkan kepala kita, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah Supaya ibadah kita, ibadah yang berkenan hari ini memuliakan nama Tuhan Terbiskan ibadah ini, pertolongan kita datang dari Tuhan Yang menciptakan langit bumi dari setelah isinya Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Cinta kasih dari Yesus Kristus dalam persekutuan Rok Kudus Yang akan menyertai dan memberkati ibadah ini Dari ahol engkau selesai Terpujilah Allah Tertunggal yang Kudus, Haleluya Ketiga-Nya yang Eh Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dan merasuli Aku percaya kepada Allah, Bapak Yang Maha Kuasa Ketiga-Nya, Bapak Yang Maha Kuasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 perikobnya berjudul Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan Raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak-Ibu yang terkasih, saya berikan tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini, ketidakberesan hati. Ketidakberesan hati berarti ketidakmampuan untuk membereskan apa yang ada di hati. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak baik di hati. Makanya saya berikan judul tema ketidakberesan hati. Hari ini kita berajal dari kehidupan Saul. Saul seorang Raja, otomatis dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan, dia punya kompetensi yang besar. Tapi dalam masalah hati, dia tidak lulus. Berbeda dengan Ibu Siropenesia tadi, dia seorang itu yang tidak terpandang, tidak punya jabatan. Tapi dia bisa mengelola hati. Ketika ada perkataan yang sangat kasar, yang dia terima dari Tuhan Yesus, dia tidak sakit hati. Berbeda dengan Saul. Saul mengalami dengki. Tadi daya 9 dikatakan, sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Apa sih dengki? Dengki adalah perasaan marah, perasaan benci, perasaan sakit yang amat dalam karena keuntungan orang lain. Dan biasanya akan berusaha untuk merugikan orang yang beruntung itu, supaya hatinya terpuas. Dengki adalah perasaan sangat sakit, sangat marah, sangat benci karena keuntungan orang lain. Jadi Raja Saul menyimpan dengki ini sampai akhir hidupnya. Padahal di 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, buanglah dengki. Galatia 5 ayat 21 dikatakan, orang yang punya dengki tidak masuk ke sorga. Namun Raja Saul tetap menyimpan dengki itu. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan, memang penyebabnya ini adalah, maaf ini ya, mulut ibu-ibu memang ya. Apa yang menjadi penyebab sehingga Saul dengki? Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan perempuan-perempuan, dan perempuan yang menari-nari itu, menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, Bapak Ibu hati-hati terhadap perkataan. Perkataan ibu-ibu ini yang menyebabkan Saul menjadi dengki. Kalau kita lihat ke belakang, apakah Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa? Sebenarnya enggak. Daud baru mengalahkan yang namanya satu, yaitu Goliat. Tapi oleh ibu-ibu, ibu-ibu memang biasanya hiperbolis. Hiperbolis itu memperbesar-besar. Yang dikalahkan Daud baru satu, tapi mereka berkata berlaksa-laksa. Akhirnya Saul menjadi marah, Saul menjadi dengki. Memang banyak orang yang diperbol. Misalnya pipinya bengkak sedikit, bengkaknya segini. Misalnya kakinya, tangannya terluka, lalu bengkak sedikit, bengkaknya segini. Terlalu hiperbolis. Dan itu mengakibatkan Raja Saul menjadi dengki. Kenapa? Terlalu diperbesar-besar. Padahal Saul sudah berperang, sudah mengalahkan beribu-ibu. Daud baru mengalahkan satu, sudah dipuji, mengalahkan berlaksa-laksa. Memang perkataan ibu-ibu ini kadang membuat masalah. Saya bukan membela bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi faktanya begitu. Oleh perkataan ibu-ibu ini timbul masalah bagi Raja Saul. Demikian juga di keluarga. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya, bapak-ibu. Perkataan suami kepada istri, perkataan istri kepada suami, perkataan orang tua kepada anak, itu bisa membuat ada orang-orang yang menyimpan sakit hati. Dalam keluarga kita sering melihat, orang tua membandingkan orang, ya kamu nggak lihat, anak tetangga itu pintar banget, berrajin begini-begini. Padahal itu sebenarnya menyakitkan si anak. Ketika kita dibandingkan, saya yakin kita akan merasa nggak enak. Ketika kita dibandingkan dengan orang lain yang lebih maju, yang lebih pintar, yang lebih ini, ada perasaan kejewa, ada perasaan sakit hati. Jadi Bapak-Ibu, mari kita berhati-hati terhadap perkataan kita ya. Terutama ibu-ibu, jangan sampai seperti yang terjadi di kerajaan Israel ini ya Bapak-Ibu ya. Nah, perkataan yang diucapkan oleh ibu-ibu ini membuat sakit hati yang sangat dalam yang dialami oleh kerajaan Saul. Dan bukan hanya di Israel, di pelayanan juga sering terjadi seperti ini ya. Ketika seorang gembala memuji si A karena pelayanan yang baik, lalu si B merasa sakit hati, wow, sang gembala ternyata lebih memilih atau lebih, apa namanya, menganak emaskan si A. Sayang nggak gitu, perasaan si B, ya si C, dan sebagainya. Ada perasaan sakit hati ketika hal-hal yang menurut kita ya tidak beruntung kepada kita. Kalau kita lihat apa sih kerugian yang dialami oleh Saul, sebenarnya tidak ada. Tapi memang dengki itu begitu. Kita tidak dirugikan, tapi kita merasa marah, benci, karena keuntungan orang lain. jadi menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang orang lain lebih beruntung daripada kita. Memang nggak bisa dipungkiri. Jangankan dalam masyarakat, dalam keluarga juga sering seperti itu. Dalam keluarga kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, itu mah biasa. Kami sepuluh bersaudara, Bapak, Ibu. Ketika saya masih SD, kami masih punya sawah yang banyak, kebun yang banyak. Karena kami sepuluh bersaudara. Jadi anak yang pertama sekolah, kuliah, tanah dijual. Anak yang kedua, juga begitu dijual. Karena memang Bapak saya punya program, harus sekolah. Tapi dengan catatan, ketika yang satu sudah selesai, maka dia harus menarik adiknya, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Kami dulu punya lahan sawah itu yang sangat luas. Ketika panen, rumah kami itu nggak muat. Jadi harus ditaruh di gudang di belakang rumah. Karena rumah kami itu lumayan besar. Rumah di kampung, papan, tapi besar. Semua hasil ladang nggak muat. Saking luasnya lahan kami. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Abang saya kuliah. Abang saya kuliah. Kakak saya kuliah. Kakak saya kuliah. Kakak saya kuliah. Tiba giliran saya, Bapak, Ibu. Abang saya bilang begini, kamu nggak bisa kuliah. Saya kaget. Kenapa? Ya kan sawah sudah habis. Kebun sudah habis. Mau jual apa lagi? Wow, saya marah. Aduh. Mereka kebun dijual, sawah dijual untuk mereka. Sementara saya mau kuliah. Saya mau kuliah waktu itu di usul. Tapi nggak boleh. Uang sudah tidak ada. Saya marah. Saya marah waktu itu. Saya sempat stres itu satu tahunan lebih. Saya sempat meninggalkan Tuhan. Tidak mau beribadah. Adanya di warung main judi setiap hari main judi. Nggak ingat pulang, nggak ingat makan. Akhirnya sakit. Sakit rumah yang sangat parah. Memang di satu sisi, yaitu pengalaman berharga. Kenapa? Itu tadi. Ketidak mampuan mengelola hati. Abang-abang saya dapat keuntungan. Kok saya cuma dapat sakitnya doang? Mereka disekolahkan tinggi-tinggi. Saya nggak. Tapi ini yang terjadi. Dalam kehidupan kita akan mengalami hal seperti ini. Akan ada perlakuan yang tidak adil menurut kita. Sama seperti yang dialami oleh Saul. Menurut dia tidak adil perlakuan itu. Karena Daud baru mengalahkan Goliat. Sementara dia sudah berperang. Berkali-kali berperang. Tidak adil. Tapi apa yang dialami oleh Saul? Ketidakmampuannya membuang sakit hati dengki itu menjadi masalah. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Perlakuan yang buruk. Ketika kita mampu mengelola hati kita. Ketika kita mampu membereskan. Maka kita akan hidup dalam kedamaian bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Raja Saul. Ketika dia tidak mampu menyelesaikan dengki ini. Ketika dia tidak bisa membereskan dengki ini. Dia mengalami dampak yang buruk. Apa dampak buruk yang dialami oleh Saul? Kita bisa lihat dari 1 Samuel 17 ayat 16. Saya akan bacakan. 1 Samuel 17 ayat 16. Dikatakan begini. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Artinya begini. Saul lupa bahwa Daud sudah melakukan hal yang baik. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Daud belum tampil bangsa Israel selama 40 hari, 40 malam. Ketakutan akibat ancaman dari bangsa Filistin. Akibat ancaman dari Goliath. Si raksata itu. Tapi ini yang terjadi. Yang pertama akibat dengki yang dialami oleh Saul adalah 1. Dia lupa akan kebaikan atau pertolongan atau jasanya Daud. Selama 40 hari mereka ketakutan. Bapak Ibu coba bayangkan 40 hari, 40 malam ketakutan. Tapi oleh karena Daud, karena pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan Goliath. Akhirnya ketakutan mereka terbuang. Mereka hidup damai. Dan Saul lupakan hal ini. Jadi orang yang dengki, yang pertama yang dia alami adalah dia lupa akan kebaikan orang lain. Orang yang dengki, lupa akan jasa yang telah dia terima dari orang lain. Daud sudah menghilangkan beban bangsa Israel. Tapi Saul lupa akan hal ini. Demikian juga di kehidupan sekarang. Orang yang dengki, biasanya dia tidak ingat kebaikan. Yang dia ingat adalah kejahatan. Ketika seseorang dengki, dia tidak ingat sebanyak apapun kebaikan yang diterima. Kalau ada satu hal jahat yang dia terima, ketika dia dengki, maka satu ini akan dia ingat terus. Yang baik, yang berapa, dia tidak ingat. Yang dia ingat adalah selalu yang sakit. Bapak Ibu, saya mengingat hal yang baik yang dilakukan oleh Kimi kepada kami. Salah satunya adalah baju ini, Bapak Ibu. Ini adalah kain yang waktu itu diberikan oleh Kimi. Kami berterima kasih. Dan bajunya lebar sekali, Bapak Ibu. Jadi, saya sudah, dan puji Tuhan, ketika pandemi kemarin, saya ada kesempatan belajar menjahit. Dan ini adalah baju yang saya jahit sendiri. Pemberian dari Kimi. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Dan untuk Deyan, saya sudah jahit. Tapi untuk istri sama anak kami yang cewek, saya tidak jahit karena saya tidak bisa buat untuk pakaian perempuan. Artinya ini adalah kebaikan yang kami terima. Maka saya pakai hari ini, Bapak Ibu. Kebaikan yang kita terima, kita harus ingat. Karena dengan mengingat segala kebaikan yang kita terima, maka kita akan mengesampingkan hal-hal buruk yang pernah kita alami. Ketika kita mengingat kebaikan seseorang, maka hal-hal buruk otomatis akan tersisi. Sebaliknya, ketika hal buruk yang kita ingat, ketika rasa kecewa yang kita simpan, ketika sakit hati yang kita simpan, yang kita ingat, maka hal-hal baik akan tersisi. Jadi hal baik dan hal buruk tidak mungkin tinggal di dalam tempat yang sama. Yang satu akan menang, yang satu akan kalah. Mana yang kita taruh? Apakah hal baik, apakah hal buruk? Apakah seperti Saul menyimpan dengki? Tapi saya berharap kita semua di sini tidak ada yang dengki, ya Bapak Ibu ya. Ketika ada sakit hati, ketika ada rasa kecewa, ketika kita merasa diuntung, kita dirugikan, orang lain diuntungkan, misalnya dalam pelayanan, mari kita bersahabat. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya bagi kita untuk menerima keuntungan. Ada waktunya. Tempat 3.11 dikatakan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi yang pertama, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dengki, maka dia tidak akan bisa mengingat kebaikan orang lain. Poin yang kedua, apa yang bisa kita lihat daripada kehidupan Saul adalah di ayat yang ke-29 ya Bapak Ibu. 1 Samuel 18 ayat 29 dikatakan begini, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Kedengkian yang disimpan dalam hati akan mengakibatkan ketidaktenangan, akan mengakibatkan ketidakdamaian, akan mengibatkan kehilangan sukacita, akan mengibatkan kehilangan sejahtera. Yang ada adalah ketakutan. Karena dengkinya Saul kepada Daud, maka Saul mengalami ketakutan sepanjang hidupnya. Orang yang menyimpan dengki, orang yang menyimpan sakit hati, itu sama dengan menyimpan sesuatu yang busuk dalam dirinya. Orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dengki, tidak mungkin hatinya sejahtera. Kalaupun wajahnya kelihatan ceria, itu mungkin wajahnya, tetapi di dalam tidak. Makanya saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 60 persen orang yang menderita kanker, orang yang menderita tumor, adalah orang yang menyimpan sakit hati. Tapi ini penelitiannya di Amerika, saya tidak tahu di Indonesia. Tapi ada benarnya juga, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dengki, orang yang menyimpan amarah, tidak akan bisa sejahtera. Sementara dalam Amsal 17, yang ke-22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan obat, ibu, tapi obat yang manjur. Karena ada obat yang palsu, obat yang expired, obat yang tidak manjur. Tapi ini dikatakan obat yang manjur. Artinya ketika seseorang gembira, ketika seseorang sejahtera, maka dia akan bersuka cita. Maka segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, akan hilang. Dan menurut penelitian, orang yang gembira, orang yang sejahtera, maka endorfin dan dopamin yang ada dalam tubuhnya, hormon endorfin dan dopamin itu adalah hormon baik yang akan membuat kita berpikir positif ketika itu ada. Tapi ketika seseorang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, maka hormon dopamin dan endorfin ini akan tertekan, sehingga tidak muncul. Dan kalau ini yang terjadi, maka imun tubuh seseorang, akan lemah. Saya menurut pemikiran saya tentang COVID ini begini, Bapak Ibu. Ada orang yang katanya, sakit apa? Sehat, fit gitu. Tapi tiba-tiba drop, sakit, lalu ada yang lewat. Tapi di pikiran saya begini, dia sehat, tapi kok tiba-tiba lewat ya? Apakah mungkin, lalu saya berpikir, saya memang tidak mengelakukan penelitian tentang ini. Apakah ada hubungannya dengan sakit hati? Jadi seorang yang menyimpan sakit hati, apakah imun tubuhnya akan turun? Ketika ada COVID, ketika ada virus, tubuhnya nggak sanggup melawan. Lalu, bro, ada kelihatan sehat. Ya, fisiknya kelihatan sehat, tapi hatinya nggak. Kenapa? Karena menyimpan sakit hati. Dan orang yang menyimpan dengki, biasanya punya rencana untuk mencelakai orang yang membuat dirinya dengki. Daud tidak melakukan hal yang jahat kepada Saul. Tapi Saul berusaha untuk membunuh Daud di sepanjang hidupnya. Karena kedengkian Saul, maka Saul selalu berencana untuk membunuh Daud. Nanti Bapak Ibu atau adik-adik nanti bisa baca ya di kisah selanjutnya bagaimana Saul sampai melempar tombak ke Daud supaya Daud terbunuh. Tapi Tuhan melukurkan. Artinya apa? Seseorang yang menyimpan sakit hati akan berusaha untuk mencelakai. Akan berusaha untuk melakukan hal yang merugikan. Akan berusaha untuk melakukan hal yang menyakitkan. Supaya kepuasan hatinya itu terlampiaskan. Menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu jangan menyimpan dengki. Karena orang yang menyimpan dengki tidak ada ketenangan. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Yang adalah ketakutan. Ketika kita takut, imun tubuh turun. Maka kita bisa gampang terserang sakit. Tapi ketika kita sukacita, ketika kita memberiskan hati kita, maka imun tubuh kita naik. Endorfin, dopamin yang ada dalam tubuh kita akan diproduksi. sehingga kita akan mengalami sukacita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Orang yang mengalami dengki, orang menyimpan dengki, maka dia akan mengalami ketakutan dalam hidupnya. Dan berusaha untuk merugikan orang lain. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Saul adalah akhir hidupnya menggenaskan. Di 1 Samuel 31, karena sudah beda pasal, saya rasa saya tidak perlu bacakan. Tapi kita bisa mengetahui bagi Bapak Ibu yang sudah sering membaca kisah ini. Kisah hidup daripada Saul sangat menggenaskan. Tapi kan tidak ada orang Israel, tidak ada Raja Israel yang hidupnya sesah di situ. Kalau kita baca nanti di pasal 31, Saul itu bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke tombak, mati. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Klistin datang mengambil mayatnya Saul. Lalu mayatnya itu dipenggal dari kepalanya dan kepalanya itu ditaruh di tembok menjadi tontonan, menjadi bahan cemohan. Sesuatu yang sangat tragis. Ya menurut saya, Bapak Ibu ini menurut saya, seandainya Saul tidak dengki dengan Daud, maka kemungkinan Daud akan selalu bersama-sama dengan Saul. Ketika Daud bersama-sama dengan Saul, maka penyertaan Tuhan selalu ada. Dan tidak mungkin bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Dan tidak mungkin Saul mengalami air hidup yang tragis seperti itu. Poin yang bisa kita pelajari adalah ketika kita menyimpan dengki, ketika kita menyimpan sakit hati, bisa jadi hidup kita akan tragis seperti Saul. Tapi biarlah pelajaran yang sudah kita terima pagi hari ini bahwa kita tidak boleh menyimpan sakit hati, kita tidak boleh dengki dengan orang lain. Seberapa besar pun keuntungan yang diterima oleh orang lain, kita harus bersyukur. Mensyukuri berkat yang diterima oleh orang lain, saya percaya. Maka Tuhan akan memberikan juga berkat yang lain bagi kita. Berkat orang lain tidak akan sama dengan kita. Masing-masing kita punya porsi tersendiri. Sehingga ketika orang lain diberkati, ketika orang lain beruntung, kita tidak perlu dengki. Yang adalah kita tetap membereskan hati kita. Apapun sakit hati yang kita alami, baik dari keluarga, dari masyarakat, dari pelayanan, dari lingkungan, pekerjaan, apapun, mari kita bereskan hati kita. Kita buang semua yang sakit, kita buang semua yang benci. Sehingga yang ada dalam hati kita adalah ketulusan, ketenangan. Suka kita damai sejahtera. Maka ketika kita sakit, timun kita naik, maka kita bisa menghadapinya dan kita akan disembuhkan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, menjadi remah dalam kehidupan kita, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari-hari kita sehingga hati kita dibereskan dan kita mampu mengelola hati kita sehingga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mencerahkan ke Pak Adolf atau saya tutup dalam dua, Pak. Atau bagaimana, Pak? Saya tidak dengar, Ibu Ros. Itu mic-nya di mood. Tutup saja, Pak. Kayaknya Bapak Ibu sudah pelayanan. Berarti saya tutup dalam dua, bukan dua berkat ya, Ibu? Dua firman ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur pagi hari ini, kami telah belajar sebagian dari firmanmu supaya kami bisa mengelola hati kami sehingga hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan Raja Saul menjadi pelajaran berharga bagi kami supaya kami mampu mengelola, mampu membereskan hati kami dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kami ke depannya. Ketika kami diperlakukan tidak adil, ketika kami mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan kami, kami tetap bersuka cinta. Kami tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan dendam. Tapi yang ada dalam hati kami adalah ketulusan. Terima kasih, Bapak. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firmanmu. Hamba percaya bahwa firman itu akan menjadi remah dalam kehidupan kami. Sebagaimana dalam kitab Yesaya, bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami rindu firman itu akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami dan hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Bapak. Ini yang menjadi ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Kristus Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Terima kasih, Bapak. Kita akan berikan persyukur kita lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang membawa kita dalam doa persumpahan saya inginkan kesedihan dari Bapak Sedin Nangawalur kepada Bapak. Silahkan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus. Kami telah diberkati oleh kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kami dan itu kami akan kembalikan kepada Tuhan sebagai hormat kemuliaan bagi namamu dalam membesarkan pekerjaan pelayanan Tuhan di Bapak Bumi ini. Terutama di gereja Inggris Immanuel Bekasi. Karena itu Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Engkau lipat gandakan berkat-berkatmu bagi keluarga daripada setiap Bapak yang dikerjakan oleh setiap cemaatmu. Terima kasih Tuhan. Dan bagi yang belum bisa memberikan saat ini, mari Tuhan kau terus memberkati supaya di kemudian hari kami sama-sama dapat memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan di gereja ini. Immanuel Bekasi. Terpuji lah Engkau Bapak yang baik dalam nama Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan semua, kita berikan kemudian lagi. Terpungi. Ujilah Tuhan. 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 Sambil kita berikan kemudian. 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 Terima kasih Tuhan kami bersyukur Kepadamu dimana hari ini Tuhan engkau telah menyertai Ibadah kami semuanya Tuhan oleh karena pertolonganmu Enggak kami bisa Tuhan Mengikuti badah kami walaupun Lewat jum Tuhan kami Diberkati dengan kuasa kebenaran Mu di dalam ibadah ini Kami bersyukur Tuhan Biarlah kami semua membenahi Hati kami supaya kami Memiliki hati mengasihi Hati mengampuni hati yang melupakan Segala kekurangan orang lain Hingga kami boleh layak Di hadapanmu dan kami boleh Menerima kasih karuniamu Tuhan Yesus selalu dan dapat Merasakan penyertaan Tuhan Selalu dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Atas firmanmu yang kau sampaikan Pada kami berkatilah Hambamu Bapak Anwar Tuhan Yang telah menyampaikan firman Bagi kami Membuat kami semua Diberkati Kau berkatilah keluarganya Berkatilah usaha Pekerjaan pelayanannya Tuhan Tambahkalah terus Berkat melimpah bagi mereka Baik berkat kesehatan Tuhan Maupun berkat materi Tuhan Berkat kesejahteraan Bagi keluarga mereka Tuhan Kau melawat hambamu ini Pakailah dia lebih Lebih luar biasa lagi Tuhan Di dalam pelayanannya Jiwa-jiwa semakin banyak Diberkati Lewat pelayanan hambamu ini Terima kasih Tuhan Kami percaya Hambamu ini Tuhan Dengan istrinya Tuhan Adik-adik kami Dan juga Tuhan adiknya Diberkati semuanya Tidak ada terkecuali Semua dilawat Tuhan Dan semua Diberikan kesehatan Umur panjang Terima kasih Tuhan Kami bersyukur juga Tuhan Buat hambamu gembala sedang kami Yang terus bisa memimpin kami Kepada kehendak Tuhan Lewat pelayanannya Tuhan Mengarahkan kami jematmu Kepada kehendak Tuhan Kami bersyukur Berkatilah hambamu ini Tuhan Pada hari ini Dia mungkin Melayani di tempat lain Tuhanlah memakai dia Dengan luar biasa Urapanmu mengalir Biarlah jiwa-jiwa Diberkati dengan Pelayanan firman Yang disampaikannya Tuhan Engkau menolong hambamu ini Tetap Tuhan Teguh di dalam engkau Tetap Tuhan Sehat-sehat saja Dalam penyertaan Tuhanlah pelayanannya Begitu juga Dengan ibu gembala sedang kami Semua Tuhan mereka Sehat-sehat Tuhan Yesus Keluarganya Mbahnya Mbah kami juga Maupun anakannya Tata juga Tuhan Yesus Monik Bahkan Muruh ada tari Di rumah mereka Tuhanlah terus Memberkati keluarga mereka Tuhan menjaga mereka Tuhan menjauhkan mereka Dari sakit-penyakit Tuhan menolong Kehidupan mereka Dalam usaha Pekerjaan Pelayanan Bapak Gembala sedang kami juga Tuhanlah menyertai Supaya semua Berjalan baik Tuhan Semua tim pelayanannya Kau tolong Supaya tetap Mendukung pelayanan Hambam ini Biar semua Berjalan baik Untuk kemuliaan Nama Tuhan Makasih Tuhan Kami bersyukur juga Buat hamba-hambamu Yang telah melayani Hari ini Yang telah memberi Waktunya Hidupnya Hatinya Sepenuhnya Kepadamu Baik yang melayani WL Maupun singer Musik Pelayan persembahan Biar itu Tuhan Yesus Yang kau pakai Yang kau berkati mereka Dan kau pakai Lebih luar biasa mereka Tuhan Kasih mulut Terus menyertai Hamba-hambamu ini Yang melayani Engkau Tuhan Berkati hidup mereka Studi mereka Ataupun Kerinduan mereka Engkau tolong hidup mereka Dalam nama Yesus Kami yakin Semuanya juga Tuhan jematmu Yang telah ikut Beribadah pada hari ini Kami yakin Semuanya Telah diberkati Dengan kuasa Firmanmu Biarlah kami Semua hidup Dalam kuasa Kebenaran Firmanmu Yang telah kami Dengarkan Biarlah kami Boleh jadi berkat Bagi banyak orang Dan apapun Menjadi Pergumulan Jematmu Tuhan Engkau menolong Biarlah engkau Mengelurkan Tanganmu Dalam nama Yesus Bagi yang sakit Kau sembuhkanlah Tuhan Pulihkan tubuhnya Yang panah Terlebih Ibu seni Tuhan yang masih Mengalami Tuhan Yesus Kelemahan tubuh Pulihkan tubuhnya Sembuhkan dia Biarlah kuasa Bilur-bilurmu Menyembuhkan dia Dalam nama Yesus Demi nama Yesus Kami yakin Dia cepat pulih Dan cepat sembuh Dan pulih Di dalam nama Yesus Kami yakin juga Semua jematmu Tuhan Jikalau ada Di antara kami Yang kurang Tuhan Yesus Bi tubuhnya Engkau lah Bapak Memberikan Tubuh yang sehat Memulihkan keadaannya Memberikan kesembuhan Bagi tubuhnya Supaya semuanya Sehat-sehat saja Panjang umur Semuanya Tuhan Engkau lah Melawat hidup kami Apalagi di masa Sukar saat ini Masa pandemi ini Tuhan Engkau lah Mengolong kehidupan Jematmu ini Engkau lah Andalan kami Tuhan Engkau lah Tetap melindungi kami Tidak ada yang Terkena COVID Tuhan Engkau memberikan Kesehatan semuanya Dalam nama Yesus Begitu juga Dengan perekonomiannya Tuhan lah Menolong selalu Mencukupkan segala Kebutuhan Jematmu Tuhan Yesus Yang ada di Kimi ini Jangan ada Satupun kekurangan Kau bisa Buka jalan Tuhan Menyalurkan berkat-berkat Jematmu bagi kami Bukakan selalu Tingkat-tingkat langit Bagi kami Untuk memberkati Hidup kami Jematmu Supaya kami Terus Tahu Memuji-muji Nama Bersyukur Lebih lagi Kepadamu Karena pemeliharaan Besar Bagi hidup kami Terima kasih Tuhan Atas kebaikan Bagi kami Jematmu Di Kimi ini Biarlah kami Lebih lagi Bersungguh-sungguh Menyenangkan Hatimu Mencari wajah Mengandalkan Engkau Supaya kami Semuanya Tuhan Tetap Tuhan Melihat kebaikan-kebaikan Setiap hari Terima kasih Kami yakin Juga Tuhan Bangsa kami ini Kami Percaya Engkau melawat Engkau memberkati Mulai Presiden Wakil Presiden Gubernur Bupatinya Camat RTRW Nyaluranya TNI Polrinya Juga Tuhan Maupun Menteri-menteri DPRM Maupun di bidang Kesehatan Tuhan Melawat semua mereka Di dalam Tuhan Yesus Pelaksanaan Tugas tanggung jawab Mereka Di dalam Memimpin Bangsa kami Biarlah terus Ketambahkan Kebijakan Bagi mereka Hati yang Jujur Hati yang Mengasih Hati yang Menolong Masyarakat Itulah Itulah keberikan Bagi mereka Komitmen Melakukan Tanggung jawabnya Dengan baik Buat bangsa kami Supaya bangsa kami Boleh lebih baik Lagi adanya Tuhan Tolonglah Semuanya Di dalam Masa pandemi Kini Banyak Jiwajah yang Terpapar Tuhan Menyembuhkan Tuhan Yesus Yang masih sakit Corona Tuhan juga Memulihkan Keadaan mereka Biarlah Tuhan Yesus Tidak ada lagi Kematian Dalam nama Yesus Jangan biarkan Tuhan Akibat Dosa-dosa kami Kami semakin Tuhan Yesus Disiksa oleh Corona Tuhan Bebaskanlah Hidup kami Dalam nama Yesus Dari segala Pelanggaran kami Dalam nama Yesus Sedarkan kami Semuanya Tuhan Masyarakat Bangsa ini Maulah mengikuti Protokol Kesehatan Supaya Semua terjaga Boleh Sehat-sehat saja Panjang umur Semua dapat Mengalami Kebaikan Tuhan Makasih Yesus Kami yakin Juga Gereja-gereja Tuhan Di Indonesia Tuhan Tolong Supaya tetap Berdoa Buat bangsa Ini Terbeban Hatinya Melayani Jiwa-jiwa Yang lemah Melayani Mendoakannya Tuhan Supaya Boleh Bangkit Dan sehat Dan boleh Menerima Kebenaranmu Boleh Tuhan Melihat Kemuliaanmu Di dalam Nama Yesus Demi Nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya Setiap Kami anak Anak Telah Diberkati Tuhan Kami yakin Biarlah hidup Kami untuk Kemuliaan Nama Tuhan Syukur Bagimu Tuhan Marilah Saudaraku Kita Doa Bersama Yang diajarkan Oleh Tuhan Yesus Bapak 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 Datanglah Keraja Kami Pada hari ini Makanan kami Sesukupnya Dan Nampunilah Kani Terus Kami Terus Kami Orang Bersalah Kada Kami Dan Kami Bawa Keputu Cobaan Karena Yang punya kerajaan Dan kuat Dan kemudian Sampai selama-lamanya Amin Mari saudara putri Mabarakat Tuhan Tuhanlah memberkati keluarga Kita semuanya Dan Tuhan memberikan Kesehatan bagi kita semuanya Tuhanlah membelikan Segala sakit penyakit kita Dan Tuhan menyembuhkannya Tuhan memberkati studimu Tuhan memberkati Pekerjaanmu Tuhan memberkati kita semua berhasil Di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Haleluya Kasih kerni Allah Bapak Dengan anaknya Roh Kudus Dengan persekutuan Roh Kudus Itulah milik kita semua Sampai Tuhan Yesus datang Kedua kalinya Haleluya, amin Selapun Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih.